Teman-teman semuanya selamat pagi, sekarang aku sudah berada di Tanjung Pinang dan saat ini sudah jam 10 lewat 15, tanggal 17 Maret 2023. Tanjung Pinang, Heritage City, yang berada di Pulau Bintan dan ini adalah suasana kotanya. Jadi untuk hari ini aku punya rencana mau menuju ke Pulau Penyengat dan pelabuhannya itu ada di depan. Di sana itu adalah wisata budaya dan religi atau bisa dibilang pusatnya dari suku Melayu. Jadi rencananya aku mau ke sana guys. Dan ini adalah dia kota Tanjung Pinang ya. Oke guys, aku mau langsung menuju ke sana. Termaga Penyengat. Jadi teman-teman semua yang nonton video ini, ini adalah cerita dari seorang backpacker yang mencoba keliling Indonesia dari Sabang ke Merauke. Sendirian, ya dengan sistem low budget dan akan memperlihatkan apa yang dilihat, apa yang dialami, dan apa yang terjadi sebenarnya. Jadi teman-teman ikutin saja setiap perjalanan, setiap video yang akan selalu aku bagikan dalam channel Vlog Adi. Dan saat ini sudah berada di Tanjung Pinang. Dan aku akan mencoba untuk menuju di salah satu destinasi wisata yang ada di sini. Selamat datang di Termaga Penyengat. Selamat datang di Termaga Penyengat. Jadi ini adalah pelabuhan atau dermaga yang dijadikan. Untuk siapapun yang ingin datang ke Penyengat, di mana pulau itu merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Tanjung Pinang. Karena merupakan tempat budaya atau juga bisa dibilang tempat religi dari suku Melayu yang ada di Kepri, khususnya Tanjung Pinang. Harga tiket Rp 9.000 satu orang dan harus terkumpul 15 orang baru bisa jalan. Untuk saat ini kondisi anginnya terbilang kencang dan ini aku masih sementara menunggu sampai 15 orang. Jadi rencananya nanti berangkatnya naik perahu atau kapal kayu. Ya beberapa orang sudah ada di atas. Dan ini adalah pelabuhan yang menuju ke Penyengat. Oke sekarang sudah jalan 10.35. Sudah bisa naik di perahu. Duduk depan bisa Pak? Duduk depan sini bisa? Gak boleh ya? Semua suka dalam ya? Saya mau sambil bikin video sih. Gak apa-apa sih ini Pak? Sini gak apa-apa kan? Sini ada. Gak apa-apa? Iya. Sudah bayang Nodi. Sudah. Sudah bayang Nodi. Oke. Berangkat sudah meninggalkan pelabuhan di Tanjung Pinang. Selamat menikmati. 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 Mereka adalah beberapa pengunjung yang telah berkeliling atau eksplor di Pulau Penyengat Jadi sekali lagi teman-teman, ini adalah salah satu destinasi atau tempat wisata ketika teman-teman datang ke Tanjung Pinang Banyak wisatawan yang datang ke sini Ya mungkin mereka dari Singapura atau dari Malaysia Selamat datang di Pulau Penyengat Oke sudah berada di pulau ini dan aku masih belum tahu mau harus kemana dulu Jadi aku biarkan mengalir saja ya Ya kiri kanan terdapat tempat makan Oke Ada pula es krim Campina Ini dia informasinya Penyengat Island Jadi intinya pulau ini dulunya dijadikan sebagai pusat pemerintahan Atau adat istiadat agama Islam dan kebudayaan Melayu Dan sekarang untuk peta Ada masjid yang berada di dekatku Kemudian ada komplek makam Komplek istana Penteng Bukit Kursi Rumah Tengku Bilik Wah banyak sekali ternyata ya Ya ini dia pulau nya Aku coba ke depan dulu ya guys Katanya 100 meter ada makam Halo dulu Halo Halo Ini salah satu rumah yang ada disini Rumah Panggung Ya ini rumah-rumah khas Melayu ini pakai kayu dan berbentuk panggung ya Panas sekali hari ini karena memang sudah siang juga Ya sambil jalan terus ya guys Ada empat simpang Kedepan menuju ke bekas rumah hakim Kiri ke makam Kanan juga makam Di belakang tadi Sultan Rio ya Tapi kayaknya aku mau ke depan saja Karena aku suka jalan Yang lurus ke depan Tidak belok ke kiri dan ke kanan Masih Terbilang ramah penduduk disini Karena banyak sekali yang menyapa dari tadi Ya disini lebih enak kalau jalan Karena banyak pohon jadi rindang Rumah bentukan kayak gini guys Ini aku paling suka banget Rumah panggung Kemudian didesainnya Seperti itu Minimalis Tapi Sepertinya sangat nyaman Ya salah satu rumah warga Yang ada di tempat ini Lokasinya juga asik Di samping Banyak pohon Dan disini juga ada SD Negeri Tanjung Pinang Oh SD 9 ya 009 Tanjung Pinang Ya aku masih mau terus ke depan Yuk jalan lagi Pertigaan Di depan Rumah bekas hakim Kesana ada balai adat Yang di belakang tadi Ya masjid ya Coba dulu ke depan ya Kalau nanti kita kesana Lagi-lagi di sampah Dan memang banyak terdapat bangunan tua Dan memang banyak terdapat bangunan tua ya Jadi ini adalah rumah Raja Haji Abdullah Beliau ini pernah menjadi hakim pada masa kerajaan Riau Lingga di Pulau Penyengat Dan beliau juga ini seorang penulis Ya atau ahli bahasa Melayu Terbilang puitis lah Terbilang puitis lah Beliau pada jamannya ya Rumahnya sudah berbentuk seperti ini Oke jadi ini lokasinya dekat sekali dengan pantai Dan ya sambil santai dulu disini guys ya Jadi ini lokasinya di depan ini sudah pantai Dan banyak pohon kelapa disini Suasananya enak Ya itu dia pantainya Wah coba aku mau lihat kesitu dulu Ada perigi gedung hakim Oh kalau dari samping seperti ini dia guys Bentuknya Atau terlihat Ya ada perigi ya Atau sumur Sumur tua Wow Panas sekali Balai adat 530 meter ke kiri Ya selanjutnya aku mau ke kiri Di jalan Nahkoda Ninggal Mau ke balai adat Ya rumah hakimnya tadi disana Kedepan Di balai adat Yo What's up Ini adalah salah satu pemandangan yang teman-teman akan dapati atau akan lihat Ketika berada di pulau penyengat Ya di salah satu sisinya terlihat rumah warga di tempat ini Yang dibuat di atas Laut ya sebenarnya ini ya Tapi dia lagi surut Ya dan aku akan coba masih jalan ke sana Nah salah satu transportasi yang digunakan di tempat ini Oke Jalan kaki Untuk melihat pulau penyengat Selamat datang Balai adat Pulau penyengat Tapi Huruf-hurufnya sudah copot Ini gapurannya Di sana ada Jembatan yang menuju rumah warga yang tadi Ya dan aku juga mau masuk ke dalam Yo Oke Tetap Mereka Menyapa Dengan ramah Wah disini adem Enaknya mereka jalan Naik apa itu namanya ya Sudah jam setengah dua belas lewat Sekarang aku sudah berada di depan dari balai adat Dan ya seperti itulah dia bentuknya Aku pengen coba masuk ke sana Sekaligus istirahat Karena sudah sangat panas Jalan sambil gendong kerir Ya balai adat di pulau penyengat Istirahat dulu guys Ya Ini sudah berada di depan Balai adat Jadi capek juga Nenteng kerir Wuih sampai basah Dan Disini suasananya Sangat Enak Nyaman Nanti aku liatin di dalam Seperti apa ya Mungkin teman-teman yang Anak basah Pernah mendengar Gurindam 12 Salah satu karya Atau Puisi Syair Ya yang terkenal Itu ada disini Nanti aku liatin juga Gurindam 12 itu Seperti apa Wih basah semua Wah Pemandangan di depan juga bagus Tapi aku Sante dulu ya guys Capek Berat ini Ya seperti inilah ya Suasana di dalam Balai adat Yang ada di tempat ini Kita bisa Sewa baju Buat foto-foto Di Depan Apa itu ya Mungkin panggungnya ya Ya itu dia Yang disamping kanan Gurindam 12 Ya salah satu Master quiz Atau sebuah karya Yang sangat terkenal Ya untuk Teman-teman yang mengerti Bahasa Pasti Tahu ini Gurindam 12 Yang merupakan karya Dari Raja Ali Haji Ini Sanjatnya Atau Kalimat-kalimatnya Sangat bagus Ini salah satu Pasal yang aku Mau liatin Di Gurindam 12 Di Pasal kelima Jika hendak Mengenal orang Berbangsal Lihat Kepada Budi dan Bahasa Jadi Akiran AA Sampai Bawah Jadi Setiap kalimat Akhirannya sama ya Jika hendak Melihat orang Baik Perangai Lihatlah Ketika Bercampur Dengan orang Ramai Jika hendak Mengenal orang Yang berakal Di dalam dunia Mengambil Bekal Tuh Bagus sekali ya Salah satu Pasal Di pasal kelima Ya Sama Di pasal ke enam Ini kalau Di Perlihatkan Lebih dekat ya Jadi semuanya Ini ada 12 Inilah dia guys Raja Ali Haji Ya Dinobatkan Sebagai Pahlawan Nasional Luar biasa Sekali Jadi sekarang Sudah jam 2 Siang Tadi aku Sempat Tertidur Di Dalam Karena Mungkin Saking Nyamannya Saking Enaknya Suasananya Jadi Tidak Sadar Sudah Tertidur Dan Ya Ini Baru Bangun Dan Yaitulah Dia Balai Adat Di Pulau Penyengat Jadi Aku Mau Coba Explore Di Sisi Lain Dari Pulau Ini Tapi Mungkin Sampari Cari Makan Siang Karena Aku Lapar So Guys Ayo Kita Jalan Terus Jadi Di bagian sana Adalah Balai Adat Dan Sekarang Bertemu Dengan Bangunan Ini Bangunan Istana Tengku Bilik Oke Aku Coba Masuk Ya Ini Halaman Depannya Ya Guys Ada Taman Wow Enak Sekali Angin Ya Bangunan 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 Oh ya bangunan tua lagi ya Saya lagi keliling Indonesia Dari Sabang ke Merauke Jadi kebetulan sudah sampai di sini Alhamdulillah sampai penyingat Ini di Apa kan lah Penyingat ini Mungkin dalam kesempatan ini Sekalian eksplorasi mengenai sejarah Betul ya Katanya destinasi sejarah dan budaya di sini ya Ya di sini Ini keliling Indonesia ini pusat kerajaan Riau Lingga Yang terakhir Yang terakhir ya Yang terakhir Tapi kalau kita kaji di sejarahnya Sebenarnya Keliling Indonesia ini titik akhir Daripada empire kerajaan Melaka Oh gitu ya Melaka kan sekarang enggak Di Malaysia Satu-satunya Yang tidak ada sultan Oke oke Karena sultannya berpindah-pindah Sejak Melaka diduduk di Diduduk Portugis tahun 1511 Itu Sultan Mahmusha itu berpindah-pindah Dia mencari tempat baru gitu Jadi wilayah pusatnya berpindah-pindah Oh oke 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 Nah ini yang terakhir Ini yang terakhir Teman-teman kalau datang ke penyengat Mau belajar lebih banyak tentang sejarah Atau kerajaan Melayu Bisa ketemu sama Bapak Tengku Fahmi Bapak Tengku Fahmi Beliau akan menjelaskan semua Di Istana Tengku Bilik Di Istana Tengku Bilik Beliau akan menjelaskan semuanya tentang sejarah Luar biasa sekali Sekali lagi terima kasih banyak Pak Ya sama-sama Ya mari Pak Tidak terasa Sudah jam setengah 4 sore Jadi dapat wawasan baru Pengetahuan baru mengenai sejarah Mengenai pulau penyengat ini Dan ya itulah dia Salah satu tempat atau bukti sejarah Ada di tempat ini Teman-teman ya Jadi Kalau dari aku Ketika kita belajar sejarah Kita harus betul-betul membuka Apa ya Pikiran kita secara terbuka ya Jangan kita Beranggapan ini itu ini itu Kita terima saja dulu Tapi tetap Segala sesuatunya Kita filter Ya Tanah Tengku Bilik Oke Selanjutnya aku mau Kemana lagi Aku lapar banget guys Cari makan dulu kali ya Tidak jauh berjalan dari tempat yang tadi Sekarang ini Aku sudah berada di Sisa Bangunan atau tempat yang dijadikan Istana Raja pada Masa Kerajaan Riau Lingga Ya sudah Seperti itu Bentuknya Ya ini halamannya Disini luas sekali Itu gerbang depan Dan Ya Seperti itulah bangunannya guys Tidak banyak yang Bisa terlihat Dengan utuh Karena menurut tadi Informasinya Sempat di Revitalisasi Oke Aku mau cari makan dulu Ketemu dengan masjid lagi Di bagian kiri Di depan itu pelabuhan Ya ini Adalah Titik tengahnya ya Jadi tadi aku sampai Terus ke arah sana Eh bukan ke arah situ Sana itu Tempat makam tadi Menurut catanya Aku ke arah sana Malai ke orahan penyengat Ya aku mau cari makan dulu guys Mau coba makan di depan Seperti Apa makanan yang dijual di sana Dan harganya Semoga murah Cocok untuk para backpacker Benteng Bukit Kursi Ya letaknya berada di ketinggian ya Jadi memang harus nanjat Dan Terdapat halaman yang luas Beberapa meriam terlihat Sudah gak ke Arah Ujung Semak-semak ya Dan ini Jalannya juga sudah terputus guys Tapi meriamnya masih utuh Banyak pohon di sana ya Sudah di jam 18.00 Atau jam 6 sore Teman-teman aku sudah berada di pelabuhan penyengat Untuk kembali ke Tanjung Pinang Jadi aku sudah beli tiketnya Harganya 10.000 Dan harus menunggu Kurang lebih 9 orang Baru bisa berangkat Jadi itulah dia Jadi itulah dia Jadi itulah dia rangkaian perjalanan atau Mengcoba melihat sejarah Belajar tentang kebudayaan Melayu Di tempat ini Banyak yang bisa dipelajari dan banyak yang bisa dilihat Dan teman-teman yang suka dengan tempat-tempat bersejarah bisa datang ke Pulau Pinang Oke selanjutnya aku mau balik ke Tanjung Pinang Dan mungkin akan cari penginapan yang murah Yang cocok untuk backpacker Karena sampai sejauh ini Aku masih belum dapat teman Yang bisa kasih tempat tinggal Selama di Tanjung Pinang Ya itulah dia cerita untuk hari ini Terima kasih sudah nonton ya Sampai jumpa di video-video berikutnya Terima kasih sudah menonton